Oke teman-teman sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe channel gua Gua mohon untuk bantuannya, pencet tombol subscribe-nya teman-teman Karena sangat membantu untuk berkembangnya channel gua coy Terlebih lagi, kalian subscribe channel gua itu tidak merugikan kalian coy Yang ada malah kalian itu berbuat kebaikan karena udah mensupport gua coy, thank you Halo teman-teman, balik lagi sama gua Jadi di video kali ini gua main klasik lagi, gua main klasik lagi Gua sebenernya ada si stock itu main bareng viewer Mungkin habis video ini gua bakal edit yang itu, nanti gua upload yang main sama viewer coy Jadi buat kalian yang mau main bareng gua juga, boleh banget ya tinggal add ID gua Atau kalian bisa join aja grup di bawah di bio ya Cuma maklumin aja kalau mau bersama gua, nggak selalu menang cuy Gua juga nggak jago-jago amat ya Kan gua ini cuma sharing gameplay gua, pengalaman gua pake komo-komo yang gua mainin Sama ya gameplay hitung-hitungannya, belajar bareng lah ya Makin kan kalau misalnya gua ada salah gerakan, kalian kan bisa ngasih saran gitu Ada beberapa teman-teman viewer itu yang ngasih saran ke gua juga gitu Dan itu sangat membantu cuy, bikin gua makin berkembang dalam gameplay gua gitu cuy Bukan berarti gua itu selalu menang gitu loh Pas lagi mampar juga gua sering kalah malah Gua sering jadi digendong sama viewer itu sering cuy Nggak masalah kan, yang penting kan sama-sama belajar bareng gitu loh Dan gua cuma sharing gameplay gua Dan semoga bisa berkembang bareng gitu cuy Disini gua mainnya main klasik Awalnya gua tuh mau main sorcerer Karena yang dikasih, apa ya dikasih first lotus Cuma nggak dapet selanjutnya Akhirnya gua transit main punisher Punishernya gua pengen nyabain main punisher eastern Nggak dapet, akhirnya gua main punisher assassin Gua lanjutin cuy Gimana gameplaynya Langsung aja kita ke videonya cuy Let's go Oke teman-teman Gua ada dalam game nya Frost lotus, 2 biji Ada 4k juga ya Apa kita main sorcerer eastern? Bagus juga sih Sorcerer eastern sebenarnya bagus Anti-assassin sorcerer ya Sorcerer Makin banyak makin kuat Sambil dulu ya Gambil dulu first lotusnya Disini gua gak tau mau main apa Gua main yang dikasih sama Tenshin aja Ya kan Kita nurut cuy Gua mau main nyobain main punisher eastern tuh Susah cuy Gua belum nemu buildnya dari awal tuh enaknya kayak mana gitu kan Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih Nanti kayaknya main panisher assassin dulu Nanti kalau udah mulai kuat Pelan-pelan transisi Kayaknya kayak gitu sih Cuma belum belum nyampe kesana Ujing Ujing Dapet ujing juga Ujing belakang Storage Ujing gua ambil Rasakan quicksend strike ini Oke Item gua taruh ujing dulu semua ya Ujing ini sebenarnya lumayan ya teman-teman Ujing ini Ini kalau misalnya Misalnya lumayan Source gitu ya Sorcerer Terus gak ada hitter Terus pedang lu dapet empat Lu taruh di ujing Ujing itu lumayan banget Apalagi kalau ujing bintang 3 ya Lumayan coy Dia darah tebal Terus gebukanya sakit juga Dia bisa buat hitter Walaupun dia ya duluan mati Karena dia Hit apa Maju duluan gitu loh Cuma worth it sih Wow Daerah bawah gunung Ternyata sangat menyenangkan Bangar Baru Wow Bisa ke arah Warrior juga sih Aku tidak bertarung Oke gini dulu ya Ambil dulu gini Jadi gua dapet Humannya juga Sebenarnya Human cuma dua Agak kurang sih Tapi gak apa lah ya Human system Gua gak ngambil Bangar gak ngaktifin Beast sama gak ngaktifin Warrior ya Tapi nanti kalau menang Paling gue ambil banget Kalau menang Atau malah ngambil Mi supersonic Kan kita mau ke Sorcerer ya Tapi nanti liat lah Keadaannya Tapi bisa juga Gak arah Sorcerer sih Maksudnya rencana awal aja Kita main Sorcerer Disini menang sih ini Oke menang Apa aktifin 3 Warrior dulu ya Supaya kuat Diambil Bangar dulu Jadi Bangar udah gua ambil Sebaik gua udah bisa Dan aktifin 3 Warrior 2 Beast ya Ada Famine juga Famine General Power Food Welder Bentar 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 Sementara Mungkin Aktifin aja Oke dulu aktifin dulu 2 Beast 2 Beast Oke gini dulu aja ya Warrior Nanti aja Warrior Nanti Tapi sebenernya buat apa juga ya Salah juga nih Aduh kalah ini mah Silvis bintang 2 Dapat Protection dari Sinergi Cyborg Gitu loh Kalah lah kita Oke Kalah Kalah menang Kalah menang Ini yang agak berbahaya Gitu kan Kalau harusnya konsisten Kalah-kalah aja Menang-menang aja Stinger keluar loh Jam segini Rode 5 Stinger Evergreen Bangar Steelfish Protostar Stinger gua ambil Bangar gua ambil Gua aktifin 3 Warrior Sama 2 Undead 2 Undead pake Stinger Jadi sementara gini Gua aktif 2 Undead 3 Warrior Gak tau Sea World atau enggak ya Tergantung lawan juga sih Sea World Dirinya gua ambil juga Gua jaga-jaga Kalau kayak emang Kita nanti mau ke Elf ya Disini Awalnya kan Mau main sorcerer Tapi enggak keluar-keluar Sorcerer Syuram gitu loh Mungkin ya Transisi lah Kita enggak terlalu maksa ya Gua enggak mau terlalu maksa Supaya enggak tusun cuy Kalau terlalu maksa Agak susah nanti Agak bisa tusun ya Main lustrik kepe ya Sudah kalah dua kali ini cuy Main lustrik aja kali ya Paling ialah ya main lustrik Kita main Gua main lustrik dulu Ini baru pelan-pelan Jadinya kombo cuy Bangar Bintang 2 Extinjal Lilit Luzing Waduh ambil dulu Bisa kepanisher sih Sebenernya Bisa main ke arah Panisher Pelan-pelan Paling nanti pelan-pelan Bisa kepanisher juga sih Panisher Sementara ada satu orang Value 11 Sudah dengan 17 Sudah dengan 15 Ada juga yang dibawa gua Bisa bisa Aduh Tapi kalau mau lustrik Harusnya Jangan dulu ya Ini Risikan menang Ini Semoga ini masih kalah lah ya Lawan ibe Ibe apa nih Udah 5 hero Assassin L Sementara dia Assassin L Aduh kok kayak Bakal menang Wah menang dong Yaelah Kacau ini cuy Bangke bang Menang dong Oke lah Ke problem Kalah menang Kalah menang Kalah menang Ini yang bahaya nih Duit gak dapet ya Dapet Ini dong Venom Venom gua ambil Biarkan mereka Merasakan Sebenernya ini gua udah bisa Main 3 assassin sih Cuma nanti Mungkin di slot 5 ya Slot 5 Paling nanti main Atau enggak Nanti slot 5 Main 2 assassin dulu aja ya Main di slot 6 Berarti Sementara gini dulu Waduh ini warrior Kenery ini Oke kalah Habis menang Terus kalah Ini agak susah Agak suram Duit masih 16 Wujing bintang 2 Dapet di power Dapet stinger Wah ini mah fix main Ini mah Main Punisher ya Gue naikin dulu Buat sementara Kau suka Sisi jahat Kayaknya rugi juga Ya naikin Wujing 3 assassin Kita aktifin Punisher Oke sekarang Gua udah mulai masuk Kepanisher Udah transisi Sebenernya Agak maksa sih Karena masih bintang 1 Tapi yaudahlah ya Biar cepat gitu loh Pasti kalah sih Ini pasti lustrik kita Pasti gua lustrik ini Maksa soalnya Sebenernya itu pelan-pelan Harusnya pelan-pelan Kalau emang Kalau emang Kalian gak mau kalah Banyak Sepan-teman Tapi ini gue Mau main lustrik dulu Jadi gue paksa Sepetabungannya banyak Lucu Tadi soalnya Kalah menang Kalah menang Kalah menang Itu kan Agak Blunder juga Kalau mau menang Menang sekalian Kalah kalah sekalian Jangan nanggung-nanggung Kalau gak duitnya Gak kumpul-kumpul Lilit Gua ambil Sebaiknya Kalian bersembunyi Baik-baik Di sini Kenapa ujingnya Masih gua tahan Kalian Karena gua berjaga-jaga Kalau emang Nanti bisa main Ke Panicster Eastern Jadi ujinya Gua tahan dulu Tapi gak gua masukin Ya Karena gua mau main lustrik Kalau gua masukin Nanti Bisa menang lagi Walaupun value Udah lumayan sih Ada yang 21 Malah ya Lumayan gede juga Di ronde 9 Tapi 21 Gak apa-apa Gua tahan dulu Satu lagi Ini Habis ini kan Lawan creep Repple Ronde 10 Lawan creep Seenggaknya Kalau kalah Gak terlalu banyak Gitu Ada yang matilah Hero lawannya Lumayan Waduh ada Kodok juga 7 Lumayan lah 7 Secret round Kita lihat Oke Next angel Naik Bintang 2 Nice Ada Bagi juga Gua ambil Evergreen Evergreen Gak Gak usah Ambil dulu Memang gak pake Tapi Ambil dulu Kita buat Duit Gak rugi juga Kan soalnya Menjual 14 value Udah ada yang 20 Pada yang 11 Malah ya Paling bawah Oke lah Masih aman sih Sebelum Gomong Lembusin Mana crystal 50 dulu Ini Supaya Enak Itu Lebih stabil Keuangannya Dapat Forbidden Dapat Buku Lumayan Sih Jadi Kalau bukunya Bisa 4 Lumayan Banget Dapat Resistance Clock Ada yang Bisa Melarikan Diri Dari Magic Resistance Tidak Bagus Sih Gua Kurang Suka Pake Magic Tidak Lalu Berguna Guna Baju Yang Satu Lagi Yang Aror Jauh Oke Baju Bintang 2 Di Forer Keluar Juga Bisa Nih Panisher Eastern Bisa Pelan Pelan Tapi Nggak Tahu Nanti Kalau Lihat Dari Sekarang Eastern Lumayan Dapat Bintang Guanya 2 Biji Tapi Nanti Nggak Tahu Di Ronde Ronde Selanjutnya Kan Papa Tensi Tidak Bisa Ditebak Coy Nggak Siapa Hunter Eastern Orang Tiga Hunter Ya Naik Tingjelnya Kekurung Tiga Hunter Tiga Eastern Naik Tingjelnya Baru Pelengkap Bakal Dijual Itu Nanti Sama Dia Gue Yakin Oke Bisa Agak Bertahan Ya Kalaupun Kalah Tidak Kalah Kalah Tipis Ini bagus Bagus Banget Sih Buat Main Lustrik Main Lustrik Sempur Anto Yang Kayak Gini Kalah Satu Hero Satu Hero Itu Sih Bagus Banget Main Lustrik Kayak Gitu Coy Tetap Dapat Lustrik Tapi Kalah Tipis Darah Awes Bagus 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 Up Level Gue Masuk Si Si Siapa Nami Eastern Ya Dulu Ya Karena Disini Gue Nggak Mau Minus Banyak Soalnya Lawan Lawan Juga Banyak Yang 7 Banyak Dislot 7 jadi gue masukin dulu tapi gue agak ragu kalau mainin si 2 easternnya takutnya malah jadi menang nanti jadi sementara gue gini dulu ya jadi gue tetap masukin devorer walaupun lemah gak apa-apa seenggaknya kalah dulu gitu jangan sampe menang cuy gue mau ngopri mana kristal di 50 baru boleh menang wah ini apa menang nih ini bisa menang nih waduh bahaya ini oh kalah kalah waduh kalahnya banyak dong salah harusnya kita masukin aja ujingnya ya kalahnya minus 8 lumayan loh harusnya ujingnya tadi gak apa-apa ya gak masalah sudah terlanjur glaton gak ada yang keluar apa gue masukin aja ya ujing value masukin aja berarti ujingnya kayaknya tetap tetap kalah sih cuma kan kalahnya jangan gak terlalu banyak gitu loh itu yang dicari lustrik tapi gak terlalu banyak tadi tuh gua di forumnya gue mainin ya takutnya itu malu jadi menang ternyata kalahnya malah banyak jadi sementara gue taruh dulu aja ujinya di forumnya gue turunin dulu di bench waduh ini mah bobotnya bisa menang ini wah kacau sih kalau menang sih wah menang dong ya el waduh kacau ini oh gak iya menang dong waduh kalah dong kalah dong ayo liat aduh yaelah kosong kosong masih kalah kosong kayak hilang lah tapi gak apa tapi abis ini darah mana kristal 50 sih gak apa-apa sih nether prince oke gue jual zombie ini ya harus menang nih ber50 nih bonus dari menangnya kan 150 nanti plus 10 tuh kalau kalah lagi sih bangke sekali ya udah sebenernya kalau rencana gue sih nether prince gak gue pake ya temen-temen soalnya memainkan 4 paniser 6 eastern gak pake nether prince makanya jagal apalagi sekarang meta-meta baru sekarang gak pake nether prince ya meta paniser itu kebanyakan sekarang di delapan pakenya jagal asasinnya pakenya renom sama nanti pake kodok ya jadinya dapet bis juga kalau biasanya kan pakenya nether prince di slot 7 pakainya siren tapi ke semenjak sirennya udah di rework oke menang ya jadi semenjak di rework kebanyakan sekarang pake venom venom kan skillnya bagus banget tuh bisa nyebar-nyebar racunnya jadi slotnya di delapan nether prince-nya dibuang ganti jagal nanti warlocknya pake kodok sama miss fortune coy nanti kodoknya dapet bis sama dari venom lumayan sih attacknya attack damage dapat 10% lilit stranger oke nice bintang 2 oke bagus nih wangi ini kartunya hero yang keluar wangi ini harusnya udah bisa menang sih ini walaupun gue masih di slot 6 awal-awal udah pada di slot 7 cuma gue pede karena udah banyak bintang 2 ditambah mana kristal kita stabil ya pendapat income-nya stabil coy udah disabil di 50 yang lain belum ada sih ada sih si ebay lumayan tuh 40 tabungannya yang agak susah sih redep 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 apa tuh ya namanya yang nomor 7 mana kristal abis dan dia masih slot 7 tapi gak tau udah dia bakal kalau dia masih kalah juga sih waw udah itu salah-salah tusun itu yang kayak gitu pedang armor sama magic resisten biarkan aku agak suram ya magic resisten ini yang tidak perlu sebenarnya gue lebih membutuhkan armor atau pedang sih naik tinggel guap 7 kali ya keap 7 gue masukin decoror ya jadi gue bisa dapet 2 paniser ini gue bisa mainin jadi 4 paniser sih harus nurunin salah satu itu ya tapi bentar tapi kalau udah bintang 2 sih gak masalah ini masih bintang 1 sayang sih karena gue sekarang butuh menang gak boleh main lustrik lagi mana kristal udah stabil kan soalnya apalagi kalau untuk ngeroll sama leveling masa mau main lustrik lagi buat apalagi gitu cuy main lustrik itu buat nombesit waduh tapi ini bisa kalah nih taunya serem coy tangguannya banyak kayaknya masih menang sih kayaknya ya ayah masih menang masih menang oke waduh penasaran oke menang nice udah dapet winstrik ya gue udah dapet lustrik 3 nice banget liatnya dapet apa nih tuh redep mana kristal udah habis tapi dia masih kalah tuh yang paling bawah itu bakalan tusin sih menurut gue kita liat aja ya executioner ya gue ambil xc ya gue ambil nether piece gue buang pelan-pelan gue up level ya tapi tetep gue tahan mana kristal gue di 50 soalnya masih menang jadi masih agak santai dulu aku adalah gulung hello gue 33 ada yang udah 36 sih dua orang tapi kayaknya walaupun 36 masih bisa dikalahin sih soalnya sinergiku juga udah bagus gitu loh assassinnya udah bagus tinggalnya udah bintang 2 udah bintang 2 waduh rider ini tebel ini beda cerita ini ridernya udah udah dapet andet lagi kayaknya bisa kalah ini kok belum ada andet coy lon rider kayak gini ya keras assassinnya ya gimana ya tuh keras tuh atau dia menang apa gak semoga aja masih menang lah ya mana di forum masih bisa satu ya kan oke oke gua kalah di kayaknya wah iya lilitnya eh ya dikit lagi dong ke shutdown yaudahlah ya mumpet menikmati stabil aman stranger gue ambil gua up level pelan-pelan up level apa santai santai ya sami gua maju pindah posisi dulu terus depan supaya gak gak numpuk di tengah kayak tadi ya agak kedepanin aja nah gini oke eh apa namanya kalau menurut gua ya main punisher itu tetap pake next angel sih walaupun ada si nesha ada si nesha tapi tetep next angel itu penting menurut gua karena dia bisa ngilangin mana lawan cuy jadi kalau buat ditaruh di depan itu dia bagus untuk apalagi kalau misalnya ketemu kayak si samzang itu bagus sih menurut gua ya mungkin kalau emang kita memang kalau mau pake legendary hackinnya tetep gua pake tapi liat situasi juga sih lawannya kalau lawannya gak terlalu ngandelin yang magic gitu bisa sih venom witch doctor wujing waduh tiga ini keluar semua oke up level 8 gua masukin 4 penisio di executioner jadi gua dapet 4 panis sekarang oke gua buang gua ambil wujing dan prnya ini easternnya gak keluar-keluar lagi yang keluar ini doang nih baji sama ujing ini aneh nih bisa jadi gagal ini main 4 panis 6 eastern coy mana itu 10 slot lagi agak berat juga sih bisa sih 9 bisa 9 bisa karena di eastern ada panis juga sih mah agak berat legendari soalnya apalagi disini temen-temen eastern yang lain gak keluar gitu loh jadi mungkin gua tetep pake tiga asa asin kalau emang gak keluar ya gua gak mau maksain karena udah bagus juga gitu loh oke menang gua karena sesunan gua udah bagus juga sayang kalau kita rubah kalau terlalu maksain sayang gagal menang nanti gagal menang gagal bikin konten cuy oke demor b2 dapet marslord nah tinggal miss fortune yang belum keluar ya kalau misalnya miss fortune keluar kemungkinan besar kucing sama baju gua ganti sih karena memang kayaknya eastern suram gak dapet dapet cuy tadi gak keluar-keluar gua pelan-pelan up buat ke 9 supaya lebih mantul lagi gitu ada yang udah 9 juga satu orang value-nya 51 tapi sementara value-ga masih di atas yang lain sih di atas rata-rata ya kecuali yang di level 9 dia udah di atas karena memang lebih satu slot mau kayak mana kan oke gua dapet shocking dagger lumayan berarti shocking dagger gua berapa nih dapet buku juga lupa gua berapa ya oke baju gua jual fix ya fix gua gak bakal main sementara paling gua makai warlocknya di power dulu karena belum muncul executioner default eh di power sorry nether prince executioner nether prince lilit war semua dong apa gua jual lagi sekarang ya bentar bentar masih bintang satu tapi kita ambil resiko jauh jadi sayang banget kalau enggak ada ambil sih ya udah lah kita gua skip dulu aja gua masih berharap bisa dapat enam eastern sih tapi suram juga kayaknya enam eastern kalau udah dirondek enggak 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 berharap maksudnya udah gua jual tapi gua sayang kalau mau dipakai langsung ini si kodok sama itu masih bintang satu istrinya kan udah bintang dua malah jadi dan ini kalah belum ada andet buat gue yang gue takutin ke shardon malah langsung ke shardon sekarang gitu loh bang kese kan bukan shard gue belum mistrik juga yaudahlah ya mau gimana lagi cuy gua jual aja lah gua ambil sebaiknya kalian berjual baik baik karena gua lebih mitingin ini bintang 3 daripada akhirnya 3 kalau di panik oke bintang 2 jadi gua udah berani karena si nada sudah bintang 2 jadi gua agak udah mulai berani lah berani masukin warlock ujinya keluar lagi dong naikol naikolnya gue ambil oke bintang 2 stranger ada shakaraka pula gue jual aja ya istranya gue gak bakal main shakaraka nya bisa sih gue ambil dulu jadi nanti di slot 9 bisa gue masukin shakaraka kasih sebenarnya gue sebenarnya tinggal nunggu miss fortune sih kalau miss fortune nether prince auto gue ganti temen-temen walaupun udah bintang 2 gak masalah pede gue karena gue dapet under gitu coy oke menang ya oke kecuali 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 kalian pake sorcerer sih kurang perlu sih war karena abis bisa ngancurin kombo penuh slot wukong keluar dong sekarang oke guru dapet yang keluar patkai baji ujing wukong samzang belum keluar drago naik belum keluar skip aja lah berarti nanti aja next kalau gue dapet baru kita bikin konten yang punisher eastern item gue tumpuk di devoror dulu karena devoror dapet punisher dapet demon lumayan sama gue butuh skillnya keluar cepet kalau digumpukan lumayan silon masih menang ini menang 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 oke nice sebenarnya ini bagus banget sih posisi udah kuat kuat gitu untuk bersaing sama yang lain udah kuat paling ada beberapa kalau lawan yang udah slot 9 tadi mungkin kalah terus ada tadi yang udah 50 value mungkin kalah tapi secara merata ini menang coy udah gitu duit gue paling stabil diantara yang lain bagus banget sih ini bagus sih ini bagus pedi champion ini kayak gini maya cuy gue up ke 9 kali ya tempelan ronda habis ini kan lawan krip nah habis lawan krip gue up ke 9 nanti gue masukin si shakaraka cuy jadi gue dapet stunner juga bagus ini sebenarnya jadi walaupun shakaraka gak masuk kemana mana mana dia gue ambil stunner cip 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 sakaraka cip bagus sakaraka kriken di nerf stunnya di nerf cuma efeknya itu lebih bagus dari sakaraka dia gak cuma sekedar stun dia dia ngasih dia ngasih physical damage juga yang lumayan cuy jadi kalian walaupun kriken dia kriken skill stunnya dikit cuma itu sebenarnya dia bagus untuk damage juga bagus cuy jadi gak rugi juga kalau mau pakai sakaraka gak salah oke oke mesti menang ya win streak satu jadi dua dua yang gugur tinggal lima besar oke lawan creep night eagle naik ya gue up ke ini gue masukin shakaraka oke shakarakanya gue kasih buku supaya dia lepet keluarin skill tapi satu aja buku satunya gue taruh di iya ini di shakaraka aja di shakaraka biar cepet ini keburu mati pula masih bintang satu soalnya keburu mati rugi coy gue udah sampai di slot 9 di ronde 25 sih itu bagus sih ditambah mana kristal gue masih di atas 50 ini pede banget sih pede champion gue kalau kayak gini sudah kunci mainin itu manajemen kristal sama ya roll juga rollnya tergantung kalau bad roll banget ya kita gak agak susah juga kita mau manajemen mana kristal kita kalau terlalu bad roll kan sebenarnya bad roll bisa gak itu bisa dihindari juga sih oke leshi dapet ya berarti kayaknya gue gak pake bis gue pake sword dancer gue jual aja biarin walaupun bisnya gak nyala wah gue dapet 4 buku sama pedang petir ya gue taruh di leshi aja deshi aku tau aku tau kau suka si si MIR jelit guru lagi oke oke gurunya bisa gue taruh di ini sih sebenarnya bisa gue jadikan bintang 2 nantilah nanti ya temen temen buat kalian yang yang kenapa empat bukunya enggak taruh di siren gua kenapa lebih mirih di for dancer karena surdenser ini yaitu kalau nggak salah cooldownnya 5 detik cooldown surdenser itu 5 detik ditambah skill dia itu bisa lumayan awet bentar abis ini gue tambah ini lagi ya habis ngeroll di forer keluar lagi dong ya dulu bintang duain guru ya budi slot yang lebih bagus kau suka si podok kalau lagi oke kek to channel keluar juga ambil bintang dua di forer di for lagi waduh mana nih bingung-bingung panik jual-jual lilit nah hehehe di perni keluar dong Aduh kelamaan ini ya selamaan apa sakaraka skill Hai terkabur dari hadepanku Oke menang sih menang wah nih gua kalah nih lawan si nomor yang paling atas Oke empat besar ya gua ada aman di empat besar sih udah nggak minus ini aku kunci dulu sebelum dipotipo Oke dua besar ya langsung dua besar bumi tadi gua kalah gabek agar betul-betul nih Oke ekse kalau itu bisa eksego bisa tiga nextnya udah sekarang kurang kurang sedong please ekse 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 aku bakal high crawl kekuatan sebaiknya kalian bersebunyi baik-baik jangan sampai yang skip lagi bangkit skip dong ya adalah bagaimana cuy Oke desi bintang 2 guys Aduh jual semua ini mah ya telat kelamaan blunder 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 kodok juga hilang lagi ini sekalanya ini blunder sih kelamaan gua ngeralnya ya gua enggak 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 cepet ngeralnya nggak cepet terus ininya juga kelamaan sih salah-salah salah-salah kalah 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 oke gua jual semualah biar nggak blunder lagi yang nggak bakal buka bintang tiga in waduh kacau-kacau Oke bintang tiga nice important untung dapet ya sekusin lalu eksekusi bintang tiga nih gua guruk sakaraka nice sakaraka ya jadi gua tinggal nyari eksekusi eksekusional satu lagi waduh situ dong before harus bisa bisa tiga dari tadi ini bener aja kompita tiga in eksekusional bener tapi enggak tahu lebih pengen aja karena epic juga coy susah di power biarin lah ya ini ya gua malah jadi pakai di maka si netherprint segala-gara tadi kebuang kodoknya tapi nggak masalah sih karena gua magda pakai menem gua pakai di for dancer cuy hehehe ya ada nggak masalah ya julia ini benar-benar kota lumayan dapat si sisi jahat dapet si panisernya gitu loh pakai karena tadi memang kalau emang pakai Venom gua pakai kodok tapi karena gua dapet sword dancer jadi ya udah kita beda beda alur lagi kan beda cerita aku jadi kenapa gua pakai bukunya di for dancer sword dancer itu kan kalau dia kan delaynya cuma 5 detik terus dia sekali skill skill dia itu kan nggak bisa di nggak bisa menerima di match ya maksudnya itu kebal deh jadi kebal jadi imun apa sword dancer nya skill itu itu cooldownnya cuma 5 detik jadi dia setelah skillnya habis dia bisa skill lagi jadi dia sebenarnya bisa spam skill jadi itu bagus banget sih menurut gua jadi sword dancernya nggak bakal mati-mati bener aja walaupun stinger dia 0 delay nya 0 detik cuma menurut gua lebih worth di sword dancer cuy walaupun dunia gula sip fortune skip gua nggak bakal bintang 2-in bangke tapi dia keluar oke gudu ya eh gua jual aja pdfonya ya gua naikin jagal ya gua jual gua naikin default eh xxxx gue jadi bintang 3 coy mantap mampus lah kalian ini udah nggak mungkin kalah si pd gua executioner bintang tiga sih nggak ada obat value juga udah jauh ya gua di 112 coy eksekutioner bintang tiga coy kurang mantap apa coba sebenarnya devoro udah bisa bisa dikit kita tiga dari tadi sih cuma gue pengen eksekutioner tuh lihat nggak obat eksekutioner tanpa item itu maksudnya cuma item defense tagnya lebih gede dari top dancer coy hahaha udah gila boy hehehe di mecar lebih besar di sword dancer waduh dimponnya sebelah tadi kalau mau agak sabar kalau mau agak sabar jadi divo nggak gua jual gua kunci aja ya kan cuma ya karena aku udah kebelet si eksekutioner bintang tiga gitu loh jadi yaudahlah ya no problemo lah yang penting menang coy tapi memang kurang kurang indah aja ngeliatnya kurang sip gitu loh tapi mau gimana yaudahlah ya ini aja udah kuat gitu yang penting menang coy nersi masih menang sih kakarakanya enggak nyekil-nyekil lama banget dan kekal yang dihadapanku menangnya enggak banyak tapi ya ya lumayan sih maksudnya tapi hero nya sisanya dikit apa gue coba berubah posisi dulu ya di sini aku butuh tantangan potong gantung-gantung bayangan mengambil gak dapet dong sini sih di forumnya eh bentar bentar-bentar Oke gue ubah-ubah posisi ya siapa tahu langsung mati abis ini dia gua coba ganti sakarakanya gue taruh belakang biar kena gebuk assassin mungkin ya ya cepet di skill taruh belakang ini XF terbak Oke kayak gini dulu ya semoga aja dia langsung tiwas cuy oke sakaraka gebuk assassin langsung skill nah tapi enggak kena semua kekurangan yang kena dikit ya Wow XC gua kena racun coy sama jenisnya tadi sih dua game enggak mati dia sudah bisa tiga Oh enggak masih belum semenang cuy tepat sekali ya kan mantul Oke teman-teman kayak gitu gameplay dari gua awalnya gue main sorcerer terus gua malah jadi transisi mau main Eastern punisher cuma enggak dapet akhirnya main punisher tiga sasin biasa ya Coba disini gua pakai sakaraka bintang 2 dan siang istimewanya executioner gua bintang tiga cuy ini jadi OP banget dia semenjak semenjak si executioner bintang tiga dia enggak bisa enggak mati-mati cuy padahal disitu enggak ada ya ada sih item defense memang ada wajar sih ya enggak mati cuma disitu gua enggak pasang item attack tapi dia di match-nya paling tinggi cuy mantap emang gg cuy dan gua disini lebih milih bintang tiga in dan executioner dibanding divorer menurut gua memang lebih worth it executioner coy atau kalau kalian lebih bagus lagi sih menurut gua sih executioner nya dua biji bisa bintang dua bintang gua itu juga bagus banget sih apalagi kalau tapi disini lawannya kan bisa masa asin menurut gua kurang butuh ya gua lebih butuh satu aja satu silencer dan itu harus dan yang kuat juga executioner bintang tiga cuy Oke teman-teman semoga kalian dapat referensi dari video gua ya kalau kalian suka jangan lupa di like di komen di share ke teman-teman kalian juga yang belum subscribe gua minta tolong di subscribe juga karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu untuk berkembang channel gua cuy thank you yang udah nonton see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax